Oke, balik lagi sama gue Alderais di channel VELOG terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel. Yes, kali ini kita lagi ada di Project Wheel, ini salah satu official store kita yang ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Nah, kita sekarang mau bagiin referensi VELOG-VELOG untuk ring, berapa ya? Ring 17, lubang 5. Nah, ini kemarin banyak yang refresh soalnya nih. Yes, gue udah berdiri di depan beberapa VELOG-VELOG line-up dari HSRWheel yang ada di ring 17. Gue akan coba bahas satu per satu buat kalian, supaya bisa kalian punya referensi nih. Jadi sebelum ganti, lihat-lihat dulu model-model apa aja yang ada, baru kalian bisa ganti. Oke, yang pertama ini yang menggugah mata gue, ini adalah HSR Merkin. Ini HSR Merkin, ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 40. Ini dari desainnya sih futuristik ya, kalau orang bilang tuh futuristik karena banyak patah-patahnya. Nah, ini single PCD, dia di 5x114, oke? Banyak banget yang bisa pakai VELOG itu banyak. Contohnya kayak HRV, DRV, terus Expander, Livina, apalagi ya? Terus, Rush, Stereos, nah, apalagi kemarin banyak teman-teman dari Rush tuh yang request, Bang, VELOG-VELOG buat Rush dong, bisa apa? Nah, ini salah satu VELOG yang bisa kalian pakai untuk mobil kalian. Ya, desainnya futuristik, desainnya keren, warnanya pun juga bagus ya, black police ya. Jadi dia nggak full police, tapi ada black-blacknya juga. Jadi ya, atau mungkin istilahnya kalau misalnya zaman sekarang itu kita sebutnya dengan istilah two-tone. Nah, ini cocok banget nih bagi kalian, apalagi yang seleranya kayak bapak-bapak nih kayak gini nih, two-tone. Nah, ini cocok banget nih, ya? Dijamin mobil kalian akan tampil lebih ciamik, lebih futuristik, lebih elegan. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Nah, selanjutnya, nah, ini kita juga ada, ini adalah Mi 08, ring 17, lebar 7,5, dengan PCD-nya sama, 5x114. Nah, ini original desain kita juga, yang dimana desainnya tuh oke banget, kece banget. Dari tampilannya ini, dia lebih mengarah ke arah off-road-off-routan. Nah, jadi secara gini loh, kita ganti velg itu, velg itu bisa menggambarkan mobil kita tuh akan menjadi seperti apa. Contohnya ini, ini kan dia, memang kita desain ini ala-ala semi off-road. Yang dimana berarti ketika kalian ganti velgnya pakai ini, mobil kalian tuh bisa looks like kayak mobil off-road. Selain tampak lebih kayak mobil off-road, ini juga memiliki kesan bahwa velg ini tuh kuat banget. Karena palangnya penuh, gitu kan? Di bagian sini ada bolong-bolongnya, terus di bagian tangannya ada bolong-bolongnya lagi. Jadi keliatan penuh, keliatan kuat. Dan yang pasti sih, kalau gue nih, kalau untuk mobil-mobil, kayak, apa ya? Mungkin gue akan coba colok velg ini ke HRV, gitu kan? Itu kan, dia agak dinamis, terus dicampur dengan velg yang kokoh, kuat kayak gini tuh. Masuk banget loh, keren banget. Atau, si RV. Wah, si RV bagus nih pakai velg kayak gini nih. Tampilannya jadi lebih kokoh, lebih gahar. Atau expander, expander pun oke. Kalau menurut gue, ya, expander warna putih misalnya. Atau expander warna silver, kita colok pakai velg kayak begini. Beuh, camik, boy. Kali ini, ini di belakang gue udah ada expander cross. Dia udah ganti velg nih, pakai NE5. Ya ini spesifikasinya itu ring 19. Lebarnya 8,5 rata dengan offsetnya 40. Ini dipakaiin ban haselera PHIR ukurannya 22545. Ring 19. Wih, keren juga ya. Ini kayaknya masih baru nih. 8,21. Ya, lumayan lah. Langsungnya diganti velgnya. Seban-ban ya soalnya digantinya kan, karena dia naik ring ya. Terus selanjutnya ini HSR U4. Ini juga gokil juga sih. Ini ring 17. Lebar 7,5. Offsetnya, berapa ini offsetnya? 45 ini. Offsetnya 45. Ini juga keren sih. Ini tapi kalau yang tadi kita udah ngomongin elegan, udah ngomongin masalah kokoh offroad. Nah, kalau yang ini beda lagi. Ini tuh konsepnya lebih ke sporty. Ya, karena apa? Karena dia palangnya cuma just only 5 spokes. Yang dimana dia banyak banget nih untuk air flownya. Jadi, rem kalian tuh gak akan mudah, gak akan cepet panas gitu loh. Kenapa? Karena angin masuk. Banyak angin bisa masuk ya. Berbeda dengan kayak tadi yang offroad. Palangnya banyak banget. Angin masuk-masuk, pasti masuk. Cuman, pasti akan berbeda dengan ketika palangnya lebih banyak seperti ini. Nah, untuk desain sendiri, desainnya 5 spokes, warna hitam, metalik. Hitam, metalik ya? Hitam, metalik. Terus di sini ada groove. Ada groove-groove yang ini polis ya. Tapi bukan polis. Ini apa ya namanya kalau kayak gini? Ya, looks like polis. Dan di lipsnya itu ada semacam kayak ada danau. Ada got yang di dalamnya itu kita kasihin, lapisin warna merah. Ini kayaknya memang warna-warna velg seperti ini tuh lagi in banget nih. Lagi bagus banget ya. Ini sama, ini juga kebetulan kalau ini nggak single. Tapi dia double PCD. Bisa dipakai di 500 dan 5114. 500 tuh kayak ada Camry. Altis 500 ya? Altis. Kayak gitu-gitu. Nah, ini cocok nih untuk sedan, Civic Turbo. Bisa juga nih pakai untuk Civic. Terus apa lagi yang 5 ya? Toyota apa lagi yang 5? Ya, RS masuk. Rasterios masih masuk. Gak pasti masuk? Rasterios. Terus BR-V. BR-V bagus nih. Apalagi all new BR-V. Yang baru banget keluar. Ini kayaknya pake ini tuh auce banget nih. Velgnya keliatannya sporty, racing. Ini pakein mobil BR-V yang warna hitam. Bagus tuh. Hitam, campur velgnya hitam. Walaupun velgnya hitam. Tapi di sini ada campuran-campuran warna-warna kayak gini. Silver, terus ada merah. Jadi velgnya tuh nggak keliatan mati. Gitu. Gimana, boys? Setuju nggak? Oke, next. Di sampingnya ini kita ada HSR-Sasebo. Ini ring 17, lebar 7,5. HSR-Sasebo dengan PCD 5x114. Ini sih gayanya old school banget ya. Setuju nggak, boy? Ya. Ya. Kalau ini sih kita bisa bilang mungkin ini bukan lineup terbaru kita. Ini juga udah setahun lebih lah. Ini udah ada di kita. Hampir dua tahun malah bahkan. Ya, cuman ini ring 17 ini udah agak-agak fresh. Agak-agak baru ya. Jadi kan kalau misalnya barang tuh ada yang baru. Agak-agak baru dan nggak baru gitu. Kalau ini agak-agak baru. Ini PCD-nya 5x114. Cocoknya mobil apa ya? Banyak sih. Ya, apalagi kalau misalnya kalian mau tampilan mobil kalian retro gitu kan. Kayak mobil-mobil jadul segala macem tuh bisa banget. Ya. Jadi gini. Kalau lo mau ganti velg. Ganti velg itu tujuan lo pasti adalah untuk merubah tampilan mobil lo kan. Nah. Untuk merubah tampilan mobil lo itu lo sendiri yang harus nentuin. Mobil gue, gue pengen bawa arahnya tampilannya seperti apa. Tampilan sporty kah? Tampilan elegan kah? Tampilan off-road kah? Atau tampilan old school lah kayak gini nih. Kalian tentuin dulu. Pilihan kalian mau apa baru kalian cari velgnya. Jangan sampai kalian datang ke tempat velg. Kalian nggak tahu. Kalian mau bawa arah mobil kalian tuh kemana. Gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau nggak tahu. Cuman pasti akan lebih lama aja waktunya. Kalian harus mikirin ini. Tapi nggak apa-apa. Itulah salah satu keunggulan kalau kalian beli velg di HSR Wheel. Kalian bisa cobain dulu. Kalian misalnya belum tahu nih. Gue mau pakai model apa ya. Kalian bisa cobain nih. Model old school. Model sporty. Model elegance. Itu kalian bisa cobain dulu di mobil kalian. Kalian bisa fitting-fitting dulu sampai puas. Pakai ban. Segala macem. Cobain jangan cuman satu. Kalau bisa depan nih. Sebelah kiri sama dua. Sebelah kanan sama dua. Kalian cobain dulu. Udah cocok baru. Bungkus. Iya nggak? Oke selanjutnya ini. Gue lupa nih headset apa namanya. Dia ring 17. Lebar 7,5. Dia PCD-nya 5x114. Ini sih gue bakal terkemuk. Apa ya? Ini bakal fit banget nih kalau menurut gue nih. Untuk mobil-mobil kayak expander gitu kan. Dia modelnya kayak model garpu. Jadi seakan-akan. Ini tuh nggak tipis loh. Ini tebel. Maksudnya batang itu nggak tipis. Tapi tebel. Nah. Untuk mengangkat kesan bahwa velgnya kokoh. Udah gitu dia juga airflow-nya juga cukup besar. Walaupun tidak tampilannya tidak sporty-sporty banget. Kalau menurut gue ya. Ini tidak terlalu sporty. Tapi dia. Banyak celah di sini airflow untuk angin masuk ke bagian rem. Jadi. Tampilannya nggak. Kalau misalnya contohnya. Bang gue nggak suka tampilan sporty. Tapi pengen yang bolongnya tuh agak banyak gitu ya kan. Ya kalian misalnya satunya bisa cobain pakai velg ini nih. Ini cakep banget sih. Nah. Untuk tampilan terakhir. Ini ada dua velg yang menurut gue. Pasti bakal laris banget. Ini HSR Moyo. Ring 17. Lebar 8. Etenya 45. Modelnya 5 spokes. Jadi bisa dibilang arahnya lebih gede ke sporty. Tapi dia menggunakan finishing warna dengan two tone. Ya. Jadi. Ya. Ya. Kalau bagi kalian yang mau ganti velg. Tapi nggak pengen kelihatan. Wah. Mobil. Mobil tadi modif banget nih gitu kan. Atau. Biasanya nih. Suami-suami nih yang takut ya kan. Atau istri yang nggak boleh ganti velg. Atau segala macem. Kalau kalian ganti model-model kayak gini. Ini nggak terlalu mencolok. Ya. Jadi kalau misalnya. Karena gini. Mobil kan rata-rata keluar dari pabrik itu. Mereka pasti two tone kayak gini kan. Ini bisa menjadi. Dua ini bisa menjadi opsi buat kalian. Yang mau seperti itu. Kalau ini kita bisa bilang arahnya lebih ke sporty. Karena dia apa ya spokes. Sedangkan. HSR yang ini. Gue lupakan dinamanya apa. Dia memiliki spokesnya banyak. Empat. Lima. Dua belas spokes. Dan dia tuh dari satu menuju dua gitu. Jadi berakar ya. Ini juga salah satu. Model yang cukup digemari oleh banyak. Orang. Nah kalau ini. Tampilan mobil kalian akan berubah menjadi lebih. Looks like elegan. Gitu loh. Kenapa? Karena dari modelnya. Modelnya jadi kayak. Penuh gitu kan. Terus warnanya juga two tone. Nih finishnya juga oke. Untuk yang ini gue lebih suka. Kenapa? Karena palang itu bener-bener. Lobangnya itu bener-bener kelihatan sangat tegas nih. Ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat. Ini bener-bener tegas banget. Memberitahu. Ini yang loh. Lobangnya di sini. Gue lebih suka. Dan dia tidak terlalu. Tidak terlalu masuk ke dalam. Bagian untuk si. Lobang velgnya sendiri. Kayak gitu. Nah itu tadi. Pilihan ring 17 untuk lubang 5. Yuk bagi kalian yang lagi mau ganti velg. Di tahun baru ini. Jangan lupa mampir ke official store HSR. Bisa di mana aja. Bisa ke sini juga. Di. Apa. Project Wheel ini ada di sini. Alamatnya. Jakarta Timur. Cawang sekitarnya. Atau bisa di pilihan lainnya. Kalian tinggal tanya. DM aja ke Instagram HSR Wheel. Atau HSR Original. Untuk tanya. Mana sih store official store. Di daerah kalian. Atau. Kalian bisa komentar di bawah. Kalian di daerah mana. Nanti gue dan tim akan bantu jawabin. Di daerah kalian itu. Udah ada cabang kita atau belum. Dan kalau udah ada. Apa namanya. Dan dimana. Oke. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Rasyon dari diri. Jangan lupa. Ingat velang. Ingat HSR. Assalamualaikum.